Langkahku terhenti di pintu gerbang sekolah, mataku membesar melihat Adi dan Gita tertawa-tawa manja. Sesekali Gita tertunduk malu karena digoda oleh Adi, mereka tampak mesra sekali. Tangan Adi menyipek rambut Gita yang jatuh menutupi matanya. Mereka pacaran ya, batin ku heran. Apa mungkin? Sedangkan semua orang di sekolah SMA Pembina Bangsa Padang ini tahu, kalau mereka itu adalah musuh bebuyutan mulai dari pertama kali masuk sekolah di sini. Karena Adi terkenal sebagai cowok yang paling usil pada semua cewek-cewek di sekolah ini. Tak terkecuali padaku sendiri. Tapi hari ini dia berupa total, gayanya tampak lebih rapi dan kelihatan ganteng sekali. Aku mengangkat bahu, syukurlah kalau dia bisa berupa baik, kataku dalam hati, sambil meneruskan langkahku menuju kelas. Tapi mendadak, mataku menangkap lagi dua sejoli yang sedang ngarsik berduaan. Itu adalah Reno sama Wati. Mereka pacaran juga. Wah asik. Nih, mereka memang pasangan serasi. Yang cowok ganteng dan yang cewek cantik. Cocok banget. Aku tersenyum saja ketika mereka melampaikan tangannya padaku. Aku terus melangkah. Namun tiba-tiba... Kali ini aku dibuat terkejut setengah mampus. Di dekat pohon binus, aku melihat Bu Ani dan Pak Asnul juga tertawa-tawa manja sekali. Mereka berdua pacaran juga. Kok bisa? Sejak kapan? Siapapun tahu kalau Bu Ani itu guru yang paling galak dan ceweknya minta ampun. Suaranya apalagi? Menggelegar kalau sedang marah. Semua murid takut sama dia. Tapi pagi ini, dia tampak begitu anggun dan tersenyum terus. Walah, apa sekarang lagi musim bercinta ya? Hihihi, mungkin juga nih. Aku tertawa sendiri karena tak menyangkanya sama sekali. Dan akhirnya, aku melanjutkan perjalananku yang tadi tertunda. Sesampainya aku di kelas. Aku melihat Manda dan Ando juga sedang duduk berduaan di bangkunya. Mereka asik benar. Sampai-sampai mereka tak melihat kehadiranku. Memang ya hari ini. Untung aku gak ikut-ikutan mereka. Selamat. Selamat hari gosip. Lalu dengan santai, aku melangkah hendak ke kantin. Namun tiba-tiba... Naya, ku dengar teriakan si gendut Wati memanggilku. Hei Wati, kenapa kamu seperti sesak nafas begitu? Kayak dikejar cowok nganteng aja kamu. Kataku sambil tertawa. Wati meringis mendengar ucapanku itu. Aduh, Naya. Aku mencarimu kemana-mana. Tahu? Kata Karin, kamu ada di kelas. Waktu aku kesana gak ada. Sampai ke ruang guru, malah aku cari. Eh, gak tahunya ada di sini. Emang ada apa mencariku? Kangen ya? Kataku menggoda. Hii, enak aja kangen. Sorry lah ya. Masa kangen sesama cewek sih? Wati merenggut mendengarnya. Hahaha, canda. Kataku sambil tertawa. Akhirnya Wati ikut tertawa. Eh, Wati. Aku ada berita terhangat loh pagi ini. Kataku sedikit berbisik. Berita apaan? Kayaknya hari ini lagi musim tercinta dewat. Maksudnya? Aku lalu menceritakan apa yang kulihat tadi. Apa? Wati hampir berteriak karena kaget. Hei, pelankan suaramu. Berisik tau. Nanti ada yang denger kita menggosip pagi-pagi. Ucapku sambil mengikut bahu Wati. Udah ah. Yuk kita kembali ke gelas. Kataku. Sambil berlangkah duluan. Ya ampun. Tiba-tiba Wati menepuk keningnya. Kenapa Wati? Kataku heran. Aku melupakan sesuatu. Wati mengambil sesuatu dari saku bajunya. Ternyata sepucuk surat bersampil biru dan menyerahkannya padaku. Ini untukmu. Ini untukmu. Untukku. Dari siapa? Tanyaku heran. Baca aja. Itu kan ada namanya. Ku pandangi surat itu. Dan mataku terbelalak tak percaya. Rian. Cowok paling terganteng di sekolah ini. Mengirimi aku sepucuk surat. Aku seperti bermimpi. Kok bisa ya? Apa aku ketiban musim bercinta juga nih? Hei. Matamu jangan membesar begitu. Nanti melompat keluar baru tahu rasa. Katawati cekikikan. Aku mendelikan mata mendengarnya. Kemarin sore Rian datang ke rumahku. Dia minta tolong. Agar aku menyerahkan surat ini padamu. Dari Tawati tanpa aku minta. Katanya lagi. Besok kamu sudah harus memberikan balasannya padaku. Dia gak mau lama menunggu. Mataku kembali membesar mendengarnya. Wati tertawa melihatnya. Aku lalu memasukkan surat itu ke dalam saku bajuku. Buka dong, Nay. Aku juga mau baca apa isinya. Kata Wati sambil cemberut. Aku tak menjawabnya. Dan langsung berlari menuju kelas. Indahnya musim bercinta. Loh, Wat? Kataku tertawa. Wati berteriak-teriak kesal. Lalu mengejarku dari belakang. Aku membaca surat itu berulang kali. Hatiku berdebar tak karuan. Ternyata Rian memberiku sepucuk surat cinta. Tapi aku bingung gimana cara membalasnya. Aku tak pandai merangkaikan kata. Tiba-tiba aku ingat Kak Yola. Kakakku yang cantik dan pintar kan ada. Lalu aku melangkah ke arah kamarnya. Tapi kuurungkan niatku untuk mengetuk pintunya. Karena sayup-sayup aku mendengar suara Kak Yola membaca puisi dengan nada suara yang lucu. Kan ku rengkuh rembulan yang bersinar. Kan ku rai bintang-bintang. Untukku. Persembahkan padamu. Duhai cuitaku. Sayang. Hihihihi. Aku cekikikan mendengarnya. Ngapain kamu disini? Aku kaget melihat Kak Yola sudah berdiri di hadapanku. Dengan mata melotot. Oh. Eh. Aku mau nyari kakak. Kataku sedikit bergeragap. Untuk apa? Tumben. Pasti nih ada maunya. Biasanya begitu. Kata Kak Yola menyelidik. Aku hanya angkat bahu. Dan tersenyum kejut mendengarnya. Karena Kak Yola sudah hafal dengan kaya aku. Hayo. Iya sih kak. Jawabku malu-malu. Lalu aku duduk di tepi pembaringan kakakku. Satu-satunya itu. Tuh kan ketahuan. Kalau ada maunya. Mana ada waktu si kecil ini untuk menyapa kakaknya. Kayaknya sibuk melulu. Gini gantian kak Yola yang tertawa. Membuat bibiku memerah. Kak. Tuh. Bantu Naya dong. Sekali ini aja. Bantu apa? Kakak buatkan balasan surat untuk Rian dong. Kataku. Setelah menyerahkan surat tadi. Kak Yola lalu membacanya. Wah. Ternyata si kecilku ini sudah besar ya. Udah bilang sayang-sayangan nih sama cowok. Kak Yola menggoda aku. Sambil mencubit hitungku. Aku meringis kesakitan. Kakak tolong buatkan balasannya dong. Hmm. Baiklah nona kecilku yang sudah mulai dewasa. Tapi ada syaratnya. Kok pakai syarat sih kak? Ya harus dong. Sayang. Kan buatnya nguras pikiran. Jadi ya harus pakai syarat dong. Biar bagus hasilnya. Apa syaratnya? Syaratnya sangat mudah. Terjangkau dan murah meriah. Kak Yola mengedipkan matanya. Sambil tersenyum manis kepada aku. Manis sekali. Apa sih kak? Kamu terakhir kakak semangkok mie ayam yang ada di depan sana. Mas Joki udah lewat. Tuh. Ayo cepat. Nanti keburu jauh. Aku meringis mendengarnya. Dasar kakak deh. Mau gak? Kalau gak mau, kakak tidur nih. Iya-iya, kataku. Sambil melangkah keluar. Sambil berkata. Indahnya musim bercinta loh, kak Yol. Kataku tertawa. Kak Yola ikut tertawa. Kepala. Kepala. school, manis. Lifep кстати loh, k ape settings. You.